Selamat datang kembali kepada seluruh peserta Simposium Indoanesthesia. Kita akan masuk ke sesi kedua pada hari ini. Kita akan membicarakan yang lagi hot-hotnya, Opportunities and Challenges for the Next Phase of IRAS. Menarik banget, kita punya tiga pembicara di bidangnya yang sudah banyak sekali mengerjakan. Yang pertama adalah Dr. Arief Marsaban, yang kedua adalah Dr. Dwi Pancawibo, dan yang terakhir adalah Dr. Aida Tantri. Dan untuk sesi ini akan dipimpin langsung oleh Dr. Sudadi. Saya mau berterima kasih kepada PT. Fahrenheit yang sudah mensponsori untuk sesi kali ini. Dr. Sudadi, silakan dok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kriza. Selamat pagi, sejauh-jauh semua yang hadir di Forum Indoanesthesia tahun 2022. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai Opportunities and Challenges for the Next Phase of IRAS. Kita menghadirkan tiga speaker yang saya kira sudah tidak asing lagi. Yang pertama nanti Dr. Arief Marsaban, kemudian yang kedua Dr. Panca, dan yang terakhir Dr. Aida Tantri. Oke, untuk yang pertama Dr. Arief Marsaban akan menyampaikan mengenai Enhanced Recovery After Surgery, Parade Immersive in Perioperative Care. Saya kira kita tahu bahwa IRAS pada saat ini menjadi topik yang lagi ngetrain, apalagi dengan masa BPJS ini, di mana kita harus lebih efektif dalam menggunakan semua sumber daya. Oke, selama 30 menit ke depan, Dr. Arief Marsaban akan menyampaikan materinya. Kami persilahkan, Dr. Arief. Terima kasih, Dr. Sudahdi, Dr. Prisya, Dr. Siswa, Dr. Edi, pada kesempatan ini. Topik IRAS muncul lagi. Tapi, apakah kita sudah memahami betul IRAS? Karena memang di Indonesia sudah 5 tahun lebih IRAS diperkenalkan, tapi apakah kita benar siap untuk sudah memahami hingga siap untuk menjalankan atau shift ke IRAS protokol. Saya share screen. Jadi, sesuai judul IRAS, artinya apakah kita sudah siap catat tata cara kita mengelola pasien kita dengan menggunakan protokol IRAS ini. Jadi, sebelumnya saya akan mengulang lagi, mereview lagi itu apa IRAS, kemudian sedikit memberi evidence-based protokol dan rekomendasi yang sudah ditetapkan atau ditentukan oleh IRAS society dan bagaimana kepatuhan kita, compliance kita menggunakan IRAS protokol dan apa keuntungan, apa outcome baik dari clinical maupun economic outcome dari IRAS. Jadi, secara umum IRAS itu memang bertujuan untuk memperbaiki post-operative outcome. outcome itu dari mana? Jadi, selama ini yang kita lakukan, kalau pasien akan dioperasi, tentu dari mulai dari dokter bedahnya dulu yang mengakses, mengevaluasi, lalu dari kita anestesi, lakukan evaluasi juga, dan kalau sudah dianggap layak, sudah tidak optimal, dilakukan pembedahan. dan pembedahan yang dilakukan, tentu ada stres operasi dan stres anestesi. Jadi, ada stres yang harus ditanggapi oleh pasien. Tiap pasien menanggapi, mengkompensasi stres di alami itu dengan berbagai cara atau situasi bagi pasien. Dan tergantung pada tanggapan stres yang dihadapi oleh pasien, akan menghasilkan suatu outcome tertentu. Apakah outcome itu baik? Kalau baik, ya tentu dia akan disarankan sesuai dengan jual. Tapi kalau outcome-nya itu menyembuhkan masalah, jadi pasien itu atau keadaan pasien itu tidak bisa mengadapt, atau tidak bisa mengatasi stres respons itu, tentu ada komplikasi. Dan komplikasi dampaknya itu delayed discharge. Jadi bagaimana kita bisa melakukan upaya terbaik untuk pasien kita, supaya outcome-nya berhasil dengan baik, sehingga bisa pulang dari sesuatu, tentu kita harus memutus kejadian atau kemungkinan terjadinya komplikasi post-op. Dan ini dari mana? Itu dari mengotong atau meminimalkan stres respons yang terjadi pada saat operasi dan amestasi. Jadi stres respons ini berhasil menentukan outcome. Jadi outcome itu apa saja yang memparuhi. Jadi ada tiga aspek ini yang kita sudah tahu bahwa faktor pasien pasti berpengaruh. Terus bagaimana kita melolah selama pre-opatif, pre-op-nya, intra-op-nya, post-operatif. Dan tentu apa yang terjadi dalam operasi dan amestasi. Semua ini sebenarnya yang tata laksana selama ini kita lakukan, itu sudah ada, sudah kita lakukan untuk menghasilkan pasien seoptimal mungkin, sehingga operasi besar berjalan dengan baik, menghasilkan outcome yang baik. Tapi tata laksana ini, atau protokol, atau apa, tata laksana pre-operatif, intra-operatif, post-operatif yang kita jalankan, ini dilakukan secara sendiri-sendiri. Artinya setiap disiplin menjalankan, anestesi menjalankan, bedah, dan mungkin rujukan konsultasi dari lain-lain, itu memberi suatu tindakan, asemesen, dan tindakan yang berjalan sendiri-sendiri. Jadi belum bisa menyatukan. Oleh eras society ini, yang dimulai oleh Dr. Henry Kellab, dia melihat ini banyak-banyak elemen-elemen dalam persiapan pasien itu, dan dia melihat mana, atau dia mencari elemen mana yang paling berperan untuk bisa menghasilkan outcome post-op yang baik dengan memberi efek untuk mengurangi stress response pada operasi. Jadi dengan mengumpulkan semua elemen tata cara yang selama ini kita lakukan, dan dilakukan review, meta-alignysis, sistemik review dari semua elemen yang ada di tindakan kita selama ini, dijadikan satu, ditemukan berapa elemen, berapa tata cara yang tampaknya bisa memberi hasil yang baik untuk outcome-nya. Jadi dibuat adalah suatu kerjasama interdisiplin. Jadi ini bukan multidisiplin lagi, jadi ini semua tata laksana ini dijadikan satu, dijadikan suatu eras protokol yang bersinambungan, yang saling memperkuat. Sinergistik yang kalau dijalankan di semua aspek ini akan menurunkan stress response dan hasilnya tentu akan menurunkan komplikasi dan length of stay. Jadi ini dasarnya eras bahwa tata laksana yang kita lakukan ini dicari mana yang berperan, dan itu yang dijadikan suatu standar protokol yang bisa dijalankan dari semua fase penanganan pasien. Tapi karena ini interdisiplin dan multidisiplin, dan ada protokol yang standar, tentu perlu dukungan dari rumah sakit atau manajemen rumah sakit untuk bisa melakukan eras protokol dengan komplain yang tinggi dengan kepatuhan menjalankan eras protokol. Jadi nanti melalui kepatuhan, nanti akan saya ceritakan di beberapa negara dan penelitian bahwa eras protokol memang tidak semuanya bisa 100% komplain. Jadi ini tadi pembukanya, bahwa eras ini adalah suatu program atau protokol yang bisa mempercepat pemulihan, dapat mempercepat rehabilitasi post-op dengan mengurangi stress responsnya selama operasi. Dan ini sudah tadi saya sudah sebut, diperkenalkan oleh Hendrik Eichlet, seorang bedas digestif di tahun 1997. Filosofi daerah itu adalah suatu standardized care plan, jadi suatu rencana penasuhan operasi yang meliputi dari sejak pasien itu ditentukan mau dioperasi sampai 30 hari kemudian. Jadi itu suatu periode yang lama yang sudah direncanakan sudah terstandar. Jadi tadi saya sungguh juga bahwa ini sudah diteliti, sudah diamati, sudah dilakukan sistemik ribu, jadi efisien-based cooperative care elements sudah dilakukan penelitian yang dampaknya akan mempercepat pemulihan, improve outcome, dan mengurangi komplikasi. Jadi pada akhirnya tentu pasien puas dan length of stay-nya akan berkurang. Ini yang namanya Dr. Hendrik Eichlet, kebetulan saya sempat ketemu dengan beliau di Liverpool pada waktu keuglas 2019. Ini adalah cikal bakal eras dari kolarektal. Jadi oleh Dr. Hendrik Eichlet, dia menentukan elemen-elemen yang mana yang berperan untuk operasi kolarektal. Ini ada 25 elemen. Dari sini berkembang untuk kasus-kasus lain. Untuk kasus ortopedia, obstetria, urologia, dan sebagainya. Tadi tidak semua elemen ini bisa langsung diterapkan atau diadopsi pada kasus lain. Karena tadi eras protokol ini kan tergantung pada stress response pada operasi. Stress response tiap operasi berbeda. Tentu apa yang terjadi pada tiap operasi akan berbeda terkait dengan elemen-elemen yang sudah diterapkan untuk kolarektal. Jadi untuk kita bisa mengikuti atau mengetahui untuk protokol operasi apa, misalnya untuk orpedi, urologi, kita bisa dilihat di era society. Sudah ada panduannya, sudah ada elemen-elemen yang bisa digunakan pada setiap kasus yang kita ingin lakukan. Untuk obstetri, yang kita sekarang sudah lagi rame, ERAX, itu tidak semua elemen juga berlaku. Artinya ada yang kuat, rekomendasi, ada yang moderate atau tidak bisa diterapkan. Jadi ini saya ambil contoh saja untuk yang kolarektal. Dan tidak semua akan saya jabarkan. Untuk anestesi kurang lebih ada 13. Pre-admission, optimisasi, anemia management, konfi, anesthetic medication, pre-operatif cairan interoperatif dan pro-operatif, kuasa, standar anesthetic protokol, interoperatif fluid management, mencegah hipotermi, post-operatif analgesia, cairan pro-operatif dan early mobilization. Jadi ERAX itu tadi seberasa ingin melakukan suatu penilaian berdasarkan literatur review-nya, systemic review, meta-analysis, dan bisa dihasilkan suatu yang high quality yang moderate atau low dan menghasilkan rekomendasi yang strong atau weak. Jadi ini saya singgung berapa protokol. Ini pre-operatif. Kalau dilihat di sini, semuanya rekomendasinya moderate sampai high, kecuali pre-habilitasi. Kenapa pre-habilitasi itu masih dianggap weak. Jadi kalau kita tahu definisi pre-habilitasi itu suatu asuhan sejak pertama pasien itu di diagnosa sampai menjalankan, sampai menyelesaikan prosedur tersebut dan rencana itu meliputi masalah asesmen fisik, fisikal, nutrisional, dan psikologis. Jadi tiga aspek itu yang termasuk pre-habilitasi. Dan belum banyak penelitian yang mencakup ketiga itu. Sehingga dari era society belum bisa memastikan untuk menentukan bahwa ini menjadi rekomendasi untuk dijalankan pada khususnya anicolorektal. Jadi masih dianggap rekomendasi yang weak. Tapi disebut bahwa pasien yang memang sebelumnya tidak fit pre-op dilakukan pre-habilitasi, maka pada kasus tersebut pada pasien itu hasilnya punya keuntungan, punya benefit bermanfaat dibandingkan yang sebelumnya sudah fit. Kalau rekomendasi sudah bisa dilihat rekomendasinya kuat dari semua item ini pre-admission, pre-operatif optimisasi. Di sini sudah jelas kita sudah ketahui juga memang smoking, alkohol itu harus di-stop. Nutrisi care, perbaikan. Jadi kalau untuk kolorektal, asesmen nutrisi itu penting karena seringkali pasien masih dalam status nutrisi yang kurang baik. Jadi itu perlu asesmen dan harus tindak lanjut. Anemia juga. Anemia diperlukan screening pre-option ini biasa kita lakukan dalam pemiksaan lab. Tapi kalau ditemukan suatu pasien yang anemis, tentu harus ditangani manajemennya dengan memberi suatu perbaikan makanan atau suplemen besi untuk meningkatkan HB-nya. bukan dengan transfusi. Jadi transfusi dari ERAS ini sebaiknya diminimalkan. Bukan jalur cepat dan tidak baik atau kita ketahui banyak komplikasinya. Jadi dihindari pemberian transfusi untuk menaikkan HB. Ponvi, kita sudah kenal. Ponvi memang ada satu. Jadi sebenarnya protokol ERAS ini sudah kita lakukan sehari-hari selama ini. Tapi belum disatukan. Jadi kalau mau dibilang shift, kita sudah tinggal satu langkah lagi untuk bisa menyatukan semua protokol ini. Dan salah satu yang kita sudah menjalankan seperti ini adalah Ponvi. Tapi apakah kita menjalankan preventif Ponvi itu dengan baik? Bahwa preventif itu dianjurkan adalah multimodal. Jadi tidak hanya satu obat tapi bisa dua atau tiga. sesuai dengan risk faktor yang ada pada pasien tersebut. Jadi ini ada beberapa kombinasi yang kita bisa berikan pada pasien. Ini berdasarkan guidelines yang tahun 2014 yang menyebutkan. Pondvi. Bisa kombinasi droperidol, dexametason, dengan 5H3 reseptor antagonis dengan dexamatosone, 5H3 reseptor antagonis dengan droperidol, 5H3 reseptor antagonis dengan dexa, dexametason dan droperidol, odensetron dan kasopitan. Kasopitan itu NK1 reseptor antiemetik juga atau dan transdermal skopolamin. Jadi ini kombinasi-kombinasi yang bisa kita berikan dan memang kita sudah tahu dexamatosan secara rooting atau sebaiknya kita berikan sebelum operasi dimulai atau setelah induksi. Sekarang mengenai pre-anestik medication disebut bahwa sebaiknya menghindari pemberian sedatif. Sedatif ini golongan benzodiazepine. Ini dianjurkan jangan secara rutin atau secara kebiasaan otomatis kita kasih suatu sedatif pre-operatif sebagai pre-medikasi. Ini karena bisa menimbulkan menimbulkan emergent delirium agitasi bisa menghambat pemulihan memperlama eksturbasi dan recovery kognitif juga menurun. Kita bisa lihat pasiennya agak tidak bugar. Jadi ini makanya dianjurkan tidak rutin mengundurkan pemberian benzodiazepine sebagai pre-medikasi contoh midazolar sampai secara selektif. Ini yang banyak dibicarakan atau yang banyak dipertanyakan menai minum 2 jam sebelum operasi. Kalau puasa kita sudah pahami. Sekarang dipersingkat puasanya sampai 6 jam. 6 jam itu light meal. 6 jam yang puasa makanan yang tidak berlemak. Kalau berlemak 8 jam. Jadi prinsipnya adalah mempersingkat puasa sampai minum bisa 2 jam sebelum operasi dan itu dianjurkan untuk oleh Rektor dengan yang mengandung karbohidrat. Ini rekomendasinya untuk karbohidrat untuk yang well-being itu murgat bisa dilakukan tapi untuk yang ada diabetes itu tidak dianjurkan. ini karbohidrat loading jadi ini dilihat dari morbitas ini ada pelatihan tahun 2022 baru saja dilakukan karbohidrat loading untuk elektif optimal surgery suatu sistem terkait dengan pemberian karbohidrat dilihat dari morbiditas dan length of stay kejadian post-1V dan ada insulin dan ada CRP C-reactive protein CRP value hasilnya menyukurkan bahwa karbohidrat loading lebih baik dibandingkan kalau minum biasa terkait dengan masalah komplikasi masalah pemulihan dan lama length of stay kita lanjut ke interoperatif saya singkat bahwa kalau interoperatif semuanya rekomendasinya itu model terlihat khusus mengenai standar anesthetic protocol saya akan singgung bahwa menggunakan short acting anesthetic menggunakan bis monitor atau cerebral monitoring untuk improve recovery dianjirkan high rekomendasi untuk menggunakan cerebral monitoring short acting anesthetic rekomendasinya high yang low di sini yang selama ini kita pahami bahwa kalau laparoskopi itu harus benar-benar di-block menggunakan marrow muscle raksan yang tinggi ternyata karena penelitiannya belum banyak ERAS belum bisa secara rekomendasi secara rutin menggunakan deep block dan satu hal yang menjadi rekomendasi kuat juga pada ERAS ini adalah reversal neuromuscular jadi harus ada monitoring kalau kita gunakan neuromuscular block dan reversal secara rutin diberikan strong juga jadi ini ada penelitian mengenai masalah post-operatif pulmonary complication terkait dengan penggunaan pulau otot interoperatif dan reversal jadi ada sekitar 450 pasien diamati incidence jadinya post-operatif residual block itu 43% kalau kita gunakan TOF-nya 0,9 di bawah yang 0,7 ada 15% jadi tetap saja walaupun dilakukan reversal akan terjadi ratio block makanya oleh ERAS ini diambilkan monitoring perlu dan reversal secara rutin dilakukan bila menggunakan kelompok otot salah satu juga yang menjadi pertimbangan atau suatu masukan rekomendasi ini adalah opioid sparing anesthesia jadi sekarang ini kita ada tren untuk mengurangi penggunaan opioid karena opioid itu mempengaruhi outcome pemulihannya tidak tidak baik karena efek samping opioid itu banyak antara lain terkait dengan masalah terstatut khusus jadi ini ada suatu penelitian terkait operasi pancreatic biode nanotektoni tanpa ini untuk anestesi kalau untuk post-operatif juga ada opioid sparing analgesia itu nanti akan mencapai jadi ini hasilnya mengurangi length of stay mengurangi opioid dan readmission tidak terjadi ini contohnya contoh anestesi tanpa opioid menggunakan parastamol gabapentin sebelumnya ada kombinasi neuroaksial dengan intratacalmorphin interoperatif menggunakan lidokain ketamin secara sebelum induksi propol roconium dexamatozone setelah induksi ketrolak juga diberikan setelah induksi bisa juga diberikan kombinasi dengan tap-dog maintenance-nya lidokain drip dan ketamin secara berkala post-operatif juga kombinasi antara ketamin drip dan lidokain lidokain lanjutan dari selama operasi sampai satu jam setelah operasi dan selanjutnya ketamin infusion ditambah dengan katrolak parastamol antiemetik dan bila perlu rescue oleh morfin jadi ini contoh dari suatu opioid sparing anesthesia sekarang fase post-operatif kalau post-operatif item semuanya direkomendasi kuat moderate to high ini yang saya singgung tadi tadi adalah multi-model opioid sparing anesthesia kalau ini multimodal analgesia opioid sparing untuk post-operatif nanti mungkin dokter panca akan lebih mendalami lagi mengenai opioid sparing analgesia ini obat-obat yang bisa kita berikan post-operatif dengan NSAID bisa dengan NSAID ibu profen parastamol gabapentoid NMDA ketamin kombinasi dengan lokal dan regional lokal itu juga lokal infiltration maupun lab block dan hasilnya pasien puas dan standar pain control bisa dikendalikan sehingga ini bisa jadi suatu standard of care ini contoh adanya wound infiltration ini saya selalu tampilkan wound infiltration karena kita bukan hal yang biasa kita lakukan yaitu infiltrasi di luka operasi baral ini salah satu yang dianjurkan dari era society untuk lakukan infiltrasi di luka operasi dengan level bufakain jadi infiltrasi bukan seputis tapi di blok artinya masuk ke lapisan di dalam sepanjang luka operasi dengan jarak 1 cm tergantung operasi volumenya bisa 10-20 cc dia harus masuk ke dalam lapisan yang dalam bukan seputis jadi hasilnya untuk kasus ini pada penggiatan ini pada anak-anak yang menjalani suatu immunohemia post-opteranagresinya baik analgesia post-opteranagresinya jadi memanjang tidak ikutkan analgesia opioid post-op dan early mobilisasi sekarang compliance yang tadi saya singgung kepatukan kita sebagai dokter anestesi dan dokter yang lainnya untuk menjalankan eras dan apa hasil kalau dijalankan outcome dari clinical outcome ini ada suatu laporan menjalankan eras apa yang dihadapi sulitan apa yang dihadapi menjalankan eras ini di UK jadi ini adalah protokol yang dijalankan untuk menjalankan eras ini perlu ada teamwork yang tadi sudah disebut interdiscipline teamwork harus ada protokol yang jelas yang mau digunakan apa dan protokol itu bisa digunakan untuk beberapa kasus kita bisa milih beberapa kasus yang bisa digunakan harus ada pelatihan ada suatu pengenalan terhadap semua semua orang yang terlibat dalam eras termasuk perawat di ruangan edukasi bahwa sistem ini bisa dilakukan audit bisa dievaluasi tentu ini perlu ada dukungan dari manajemen rumah sakit dan selalu harus bisa menyesuaikan dengan perubahan perubahan yang ada dalam protokol pereraan ini selalu berkembang selalu diikuti perkembangan untuk bisa kita menyesuaikan dengan perubahan perubahan standar yang ditentukan yang ditemukan nah ini hambatan yang terjadi pada laporan ini bahwa untuk menjaga era secara strik misalnya puasa 6 jam kadang-kadang jadwalnya berubah jadi jadwalnya bisa dimajukan atau jadwalnya jadi tertunda ini mengurangi dampak atau mempengaruhi puasa yang mungkin puasanya kurang cukup atau sebaliknya puasa kelamaan dan ini akan mengubah keefektifan dari protokol ERAS yang dijalankan kemudian ada suatu ketidaknyamanan anestesiologis ini di UK untuk adanya profilaksis thromboembolism yang selalu diberikan atau yang diajarkan diberikan jadi tidak nyaman apalagi kalau harus lakukan blok atau neoreaxial blok terus ada tanggapan pasiennya tidak terlalu tidak kau suka kalau harus dipaksa makan segera setelah operasi dengan suatu makanan yang tidak menyenangkan makan rumah sakit jadi ini satu hambatan dari pasien itu sendiri dari sisi perawat mereka kurang training kurang bisa melakukan supervisi di posop padahal perawat itu penting untuk kesuksesan dari eras ini karena mereka yang akan mengikuti pasien post-op karena juga staffnya kurang maka pasien yang harusnya bisa jalan atau bisa lepas katheternya itu tertunda karena perawat lebih nyaman kalau pasiennya sudah ada katheter biar tidur tempat tidur dan bisa tidak perlu dibantu mobilisasinya tapi dari konklusi ini bahwa eras ini prinsipnya itu bisa mengurangi stres bisa mengembalikan fisiologis ke posop kembali normal sehingga sebaiknya atau seharusnya bisa diterapkan di semua tempat dan semua kasus ini clinical outcomes jadi ini di tahun 2020 waktu systemic review enhancing copy after surgery pada clinical outcomes jadi hasilnya significantly reduce the length of stay jadi length of stay rumah sakit berkurang morbiditas juga berkurang mortalitas 30 hari mortalitas berkurang dengan hasil dari pengamatan ini tapi kalau dari gastric dan surgery tampaknya belum terlihat suatu hal yang manfaat tapi untuk operasi lain bisa mengurangi mortalitas mobilitas dan komplikasi length of stay berkurang saya percepat saja untuk compliance ternyata dari hasil laporan untuk compliance atau kepatuhan menjalan ERAS ini itu rendah masih rendah ini ada suatu laporan mengenai ginepologi onkologi surgery dari 460 unit yang menjalankan operasi dengan ERAS hanya 30% yang compliance terhadap ERAS ini untuk Asia dan Afrika lebih rendah Asia 30% dan 70% jadi sebenarnya tidak kita saja yang belum bisa menjalankan ERAS tapi di luar di Eropa dan di negara lain masih juga terkendala atau kurang dalam menjalankan ERAS protokol tapi dalam penelitian atau dalam pengambatan bahwa makin banyak komponen yang dijalankan makin banyak yang kepatuhan protokol ERAS dijalankan maka hasil akan lebih baik jadi kalau ada modifikasi dari protokol ERAS itu makin banyak modifikasi maka hasilnya makin kurang kalau kita menjalankan protokol makin banyak segala elemen yang kita lakukan dalam protokol elemen kita jalankan secara baik maka hasilnya akan baik dengan meningkatnya kepatuhan menjalankan elemen protokol sampai 70% 50% sampai 7% maka komplikasi bisa turun sampai 30% bisa turun sampai 40% ini dari suatu penelitian jadi makin banyak elemen ERAS yang kita jalankan makin berhasil mengeluarkan komplikasi makin berhasil mempercepat pasien pulang ini mengenai dampak hubungan antara ERAS protokol dengan post-reactive complication di tahun 2019 ini power study pada pasien kolorektal diamati post-operative complication pada 30-30 hari secondary outcome-nya adalah compliance terhadap ERAS mortalitas readmission reoperasi real apakomi dan length of stay kalau dilihat bahwa pasiennya cukup banyak 2000 bahwa broad to severe ERAS berbeda yang menggunakan ERAS itu lebih kecil dibandingkan yang non-ERAS dan compliance terhadap protokol ERAS itu masih sekitar 63% jadi pasien atau pasien yang kurang menjalankan protokol ERAS jadi kepatuhan menjalankan operasi kurang maka komplikasi akan makin tinggi disini bisa dilihat kalau kepatuhannya lebih dari 77% komplikasi hanya sekitar 16% makin kurang compliance-nya sampai di bawah 50% maka komplikasi bisa terjadi 35% bila jadi dua kalinya jadi di atas 20% makin baik makin sedikit komplikasi dan dari suatu penelitian dan pengamatan bahwa tampaknya bahwa protokol ERAS itu tidak berdiri sendiri elemen-elemen yang ada di ERAS tidak bisa berdiri sendiri tapi terjadi suatu sinergistik jadi suatu saling mempengaruhi saling membantu meningkatkan keoptimalkan pasien jadi kalau memang kita kurangi protokol elemennya maka memang terputus suatu kesinyambungan dari penanganan ERAS tersebut berdasarkan protokol ERAS yang sudah ditentukan tapi dari semua elemen protokol yang ada tampaknya ada dua yang cukup penting yaitu early feeding dan early mobilisasi yang bisa mempengaruhi terjadinya postoperative complication tapi seluruh itu saling bersinergistik ini di India ini bagaimana tahun 2021 juga ini baru tahun nyala lo bagaimana dokter anestesi India terhadap aplikasi ERAS ini ini situasi sama kita jadi tanggapan manfaat dari ERAS ini menurut teman-teman anestesi di India itu adalah rehabilitasi yang cepat artinya pemilihan yang cepat ada fast track mengurangi kos sama mengurangi hospital stay itu memang yang kita percaya atau kita pahami juga tapi dari sisi lain ketakahat keenggangan untuk melakukan atau kekendala untuk melakukan ERAS protokol ini ternyata agak berbeda bahwa justru mereka mengkhawatirkan ada komplikasi terus masalah administratif itu juga mungkin kita juga akan terkendala jadi ini ada berapa situasi yang mereka hadapi di India untuk implementasi ERAS kemudian mengenai economic outcomes jadi orang berpikir bahwa kalau menjalankan ERAS itu masalah kos untuk operasi akan bertambah atau dokter anestesinya minta honornya tinggi lebih naik sebenarnya tidak jadi tadi dokter Sudadi sudah singgung bahwa dengan ERAS sekarang kita harus kos efektif dan ini apa hubungan ERAS dengan value-based surgery jadi apa hubungan ERAS dengan implikasi finansial bahwa ERAS ini ternyata bisa mengurangi komplikasi bisa mengurangi hospital stay ya length of stay tadi sudah disinggung sehingga tentu ini akan mengurangi kos dan jelas kalau length of stay kurang tidak ada komplikasi biaya untuk mengatasi komplikasi akan berkurang dan kosnya akan berkurang jadi kalau dijalankan ERAS dan baik akan mengurangi biaya operasi jadi ini suatu contoh bahwa ERAS itu adalah value-based surgery bisa dilihat ini kehematan dari suatu operasi itu dari paling rendah 1000 dolar sampai 8000 jadi dari kurang lebih 15 juta sampai seratusan juta biayanya yang bisa dihamat kalau kita gunakan ERAS di Kanada ini juga mengenai return on investment ROE jadi apakah ada suatu cost saving juga kalau menjalankan ERAS bahwa diteliti di Kanada ini cost investment nya atau return on investment itu antara 26 dolar sampai 3600 dolar singeroinnya ini disebut 1 sampai 7 artinya setiap dolar akan menghasilkan keuntungan 1 sampai 7 dolar jadi ada penghematan atau return of investment sebanyak 1 dolar antara 1 sampai 7 dolar jadi sangat cost saving bisa menghemat dan itu yang kita harapkan dalam era BGES ini yang terakhir ini untuk penelitian adalah bagaimana pendapat pasien yang menjalankan eras di Polandia ini penelitian di tahun 2019 di India ini ada berapa questionnaire yang ditanyakan ini yang ada dua bar bar atas yang pre-op yang bawah post-op dokter sudari apakah waktunya sudah lewat sudah dok kalau bisa saya jadi pada prinsipnya ada berapa poin yang diharapkan oleh pasien bahwa bisa dikonsulkan ada konsultasi pre-op post-op ada ponfi dan nyeri itu diatasi bisa makan secepatnya bisa mobilisasi secepatnya bisa di charge secepatnya dan tidak diberi sedatif sebelum operasi pasien sendiri tidak mau dikasih sedatif kemudian yang di hasil dari questionnaire setelah dua minggu mereka puas dengan RAS-nya mereka merekomendasi RAS itu harus dijalankan harus diberikan kepada semua pasien yang mereka khawatirkan tetap masih ada menepain lemah dan ponfi jadi pada dasarnya semua pasien di Polandia bahwa semua pasien itu menuju ada RAS dan sebaiknya RAS bisa diterapkan pada semua pasien sumarinya jadi ini adalah protokol evidence protokol bukan individual player tapi suatu kerjasama tim dan harus bisa dijalankan secara tim semua komponen harusnya bisa dijalankan karena ini suatu strategistik dari semua elemen dan bisa diterapkan bila sudah memahami sudah terlatih pada situasi rumah sekit yang sudah memahami semua unsur elemen protokol terima kasih dokter Sudadi mohon maaf tadi tidak ada tanda-tanda karena semangatnya mohon maaf terima kasih dokter Sudadi terima kasih dokter Arief Marsaban ini presentasi yang luar biasa kita semakin terbuka mengenai ERAS yang tadi sudah dipaparkan ada 25 elemen tadi sudah dijelaskan secara gamblang karena memang disampaikan oleh yang berkompeten beliau dokter Arief Marsaban staf di Departemen Anistisiologi dan Terapi Intensif FKUI RSGM dan beliau ini salah satu juga yang mempolopori ERAS di Indonesia melalui materi-materi beliau di seminar-seminar yang sudah cukup lama kita dengarkan oke ada beberapa pertanyaan nanti kita bahas di akhir sesi dokter dan kita melangkah ke pembicaraan yang kedua beliau adalah dokter dokter Dwi Panca Wipowars Besalis Anesthesi Konsultan Intensive Care Konsultan Manajemen Nyeri FIPM beliau staf di Rumah Sakit Primer Pintaro materi yang akan disampaikan adalah Opioid Pre-Anesthesia within ERAS partway is that possible tapi waktu-nya nanti disesuaikan dokter 25 menit ke depan saya kira kita sudah kenal dengan dokter panca ini oke monggo dokter kami persilahkan terima kasih dokter Sudadi ya baik teman sejawat sekalian saya dapat judul yang terus terang rada mengganggu saya nih karena ada kata-kata it is possible untuk tidak menggunakan opioid padahal saya lagi semangat-semangatnya menggunakan opioid untuk patient control analgesia dan silakannya orang yang menggagas ERAS juga orang yang menggagas multimodal analgesia yang juga mengatakan menggunakan opioid sebagai ujung tombak dari multimodal analgesia jadi menarik tetapi justru karena ini saya ikin maju karena juga saya didampingi oleh dua pembicara dokter Arief Marsaban dokter Aida yang sangat menguasai pain management juga kemudian ada dokter Sudadi juga yang menjadi moderator jadi saya tidak takut menerima tantangan ini baik saya akan mulai bahwa saya memang dalam kesempatan kali ini dibiayai disponsori oleh PT Fahrenheit dan tadi dokter Arief sudah menjelaskan ERAS dengan berbagai keunggulan maupun obstacles atau halangan yang mungkin dihadapi dengan berbagai strategi dan saya kira ada beberapa pertanyaan tadi saya coba intip yang menarik juga untuk dilakukan di berbagai tempat yang mungkin tidak sama standarnya tetapi sebenarnya dasar-dasar ERAS atau konsep ERAS itu dari sekian banyak menurut saya saya coba mau menggariskan dua hal ini jadi kita tahu banyak data banyak bukti yang baik kemudian bagaimana caranya teamwork kemudian ada audit dan sebagainya tetapi dua hal ini yang menurut saya rada berat untuk kita lakukan yaitu kita mau berubah karena ada perubahan data yang kita dapat dari kenyataan yang kita lakukan misalnya sama satu lagi setelah itu apa yang mau kita berubah gitu seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika saya disuruh mengurangi opiat padahal kami sedang rajin menggunakan PCA dengan dengan opiat itu juga kok sekarang malah disuruh kurang gitu ya tetapi ya memang itu untuk kepentingan pasien dan kebetulan saya seperti dokter Arief juga tadi saya sempat ketemu dengan dengan penggagas ERAS pada satu pertemuan saya hendak berdiskusi mengenai multimodal analgesia dan saya sampaikan bahwa kami sekarang sudah menggunakan ini beberapa tahun lalu patient control analgesia dan dia malah bilang kenapa kamu pakai kita mau ngurangi opiat kok kamu malah pakai aduh tapi itulah yang terjadi ketika memang dalam prinsipnya ERAS kita mau recovery lebih baik dan kita mengurangi opiat nah kalau kita lihat ini dari buku ERAS yang kami pakai maka kalau kita lihat secara umum disini dari sekian banyak hal yang kita perhatikan nanti ada pertanyaan mengenai poin-poin mana yang kita bisa lakukan apakah semua atau enggak tetapi dari sekian banyak dan salah satunya adalah penggunaan analgesia yaitu multimodal opioid disini disebut sparing artinya kurangi multimodal opioid sparing analgesia disini sudah ditulis jadi artinya sebelum kita baca pun oh berarti memang opioid dikurangi kemudian kalau kita lihat timeline-nya ini dilakukan sebelum dilakukan tindakan pemiusan atau pembedahan jadi garisnya adalah sebelum sampai setelahnya tapi ini memang enggak semuanya memang kalau kita lihat contohnya di di seksio kalau di seksio itu ini adalah eras 4C seksion atau eras yang kita kenal maka kalau kita lihat multimodal analgesia adanya sejustru pasnya bedah kenapa? karena di dalam operasi kita menggunakan analgesia yang cukup sampai pasnya bedah biasanya kita menggunakan morfin dosis kecil tetapi yang lain-lain saya kira sama nah kalau secara umum ini maka ini ini protokolis yang semua general jadi multimodal analgesia itu dimulai dari sebelum operasi oke saya hanya fokus ke bagian itu jadi bagaimana multimodal analgesia dalam hal ini bagaimana caranya mengurangi opioid gitu ya tapi khususnya dengan penggunaan NSAID hari ini saya bicaranya nah kalau kita lihat pengendalian analgesi secara multimodal ini yang selama ini disampaikan kita menggunakan opioid NSAID paracetamol ini yang besarnya tetapi ada yang lain tadi dokter Arief juga sudah sampaikan ada ketamin ada nerve block ada juga misalnya ada yang menggunakan clonidin atau dexmedetomidin atau yang lainnya atau pregabalin gabapentin dan sebagainya tetapi ini adalah kebanyakan kita menggunakan kombinasi seperti ini nah kenapa digunakan seperti ini karena memang kita berharap dengan multimodal ini terjadi potensiasi potensiasi itu akan mengurangi dosis setiap analgesik memperbaiki efek nosiseptiknya kemudian kemudian mengurangi efek samping dan yang penting adalah mengurangi penggunaan opioid karena ternyata opioid itu walaupun tidak dalam tanda petik fatal tetapi cukup mempengaruhi pemulihan pasien di dalam pasca bedah khususnya nah dalam hal ini kalau kita lihat NSAID ada di bagian yang menjadi baseline analgetik kenapa NSAID bisa masuk karena kalau kita lihat dari mekanismenya ini diagram ada banyak diagram tetapi diagram yang saya pakai yang dari Pelgolisi Alegre dan Black di Pen Practice tahun 2012 disini disebutkan bahwa tempat kerja dari NSAID itu ada paling sedikit di dua atau tiga tempat malah disini disebutkan di perifer tentu kita tahu anti-implamasi kemudian di modulasi proses di medula spinalis juga terjadi bahkan di sentral nah kalau kita lihat seperti ini kemudian kita mencoba memahami apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh NSAID nah ini saya kira diagram yang sudah lama banget dan ditulis kembali di beberapa kepustakaan dan saya ngambil dari Iran saya pengen tahu aja apa yang ditulis disini ya sama sebenarnya ada COX 1 COX 2 lalu ada NSAID yang kerjanya di dua-dua ada yang salah satu gitu ya nah kalau kita lihat yang lebih agak bagus gitu kalimatnya dan apa yang dilakukan tentu kita tahu bahwa COX 1 itu sebenarnya merupakan enzim yang digunakan untuk mengubah arah kinodid asid menjadi senyawa yang berguna untuk proteksi lambung untuk agregasi trombosit dan untuk memperbaiki atau menjaga flow darah ke ginjal gitu ya sedangkan COX 2 yang kita yakini atau kita pahami sebagai penyebab dari nyeri nah Fenn ini sebenarnya mendapatkan Fenn ini orang yang mendapatkan Nobel karena cerita tentang COX tadi jadi bagaimana COX itu merupakan bagian penting dalam penata laksanaan nyeri dan kalau disini disebutkan ada dua bagian yang berpengaruh yaitu apa yang dihantarkan oleh saraf nerve dan apa yang dihantarkan secara sistemik melalui peran dari COX ini nah kita sekarang mau melihat sedikit mengenai ibuprofen siapa ini ibuprofen ibuprofen ini sebenarnya sudah lama ya kita kenal bahkan kita banyak menggunakannya sebagai anti-inflamasi anti-piretik yang paling terkenal ini juga sampai tahun 2009 itu orang cuma taunya sirup ya anak-anak pakai sirup atau tablet baru setelah tahun 2009 itu di Amerika mulai ada sediaan injeksi IV kemudian di Turki tahun 2015 dan di kita baru 2019 jadi lumayan panjang perjalanannya sampai bisa ada di Indonesia nah ibuprofen ini sebenarnya merupakan NSAID yang memiliki tiga properti yaitu analgetik anti-inflamasi dan anti-piratik onsetnya 15-30 menit ikat ke pengikatan protein cukup tinggi hampir 100% dengan masa paru 2-4 jam nah dimetabolisme oleh enzim P450 di hati kemudian dikeluarkan melalui ginjal mekanismenya menghambat COX-DATU dan COX-2 enzim menyebabkan penghambatan pada pembentukan prostaglandin dan kedua ini juga diyakini bahwa memiliki efek analgesik dan anti-piratik sentral terlepas dari apa yang dikerjakannya terhadap siklooksigenase jadi ada yang menuliskan bahwa ada 4 klasifikasi gitu kira-kira satu yang memang spesifik untuk apa yang tidak spesifik jadi secara irreversibel menghambat COX-1 COX-2 tapi ada juga yang reversible yaitu menghambat COX-1 COX-2 ada yang secara lambat tetapi ada yang lebih selektif ke COX-2 nah kalau kita melihat berbagai obat NSAID yang kita kenal mulai dari yang non-selektif seperti ketorolak ketoprofen aspirin kemudian terus sampai ke ibuprofen selekoksib ropecoksib nah ini kita lihat bahwa yang dimaksud dengan selektif itu sebenarnya tidak 100% jadi mungkin lebih cenderung ke arah hambatan pada COX-1 ada yang lebih banyak ke COX-2 nah kalau kita lihat kedua pilihan selektifitas ini maka tentu masing-masing punya risikonya nah kalau kita bicara tentang COX-2 yang sangat kejadian stroke trombosis infakmiokard lalu kalau pada yang COX-1 tentu kita berpikir kepada apa yang terjadi pada lambung ginjal dan sistem pembekuan darah jadi kita lihat yang mana yang mau kita pilih dari antara efek samping yang mungkin terjadi nah sedangkan ibuprofen sendiri memiliki properti seperti ini jadi ibuprofen yang ibuprofen itu ada dua sediaan yang 400 dan 800 dan kalau kita lihat setelah pemberian 30 menit atau setelah 60 menit maka konsentrasinya kalau setelah 30 menit yang 400 itu kekadarnya mencapai 39,8 mikro kemudian yang 484 dan setelah satu jam yang yang 400 tetap 39 yang yang 800 tetap pada 72 dengan masa paruh setelah 60 menit ya itu menjadi 2,2 dan 2,4 nah pemberiannya memang harus tidak boleh terlalu cepat cukup lebih dari 30 menit setengah jam dan kalau dosis untuk nyeri kita berikan 400 atau 800 miligram setiap 6 jam tetapi untuk demam biasanya pakai loading dose dulu kemudian diteruskan dengan dosis rutin efek samping yang biasa terjadi atau yang cukup sering lebih dari 5% kasus yaitu mual muntah perdarahan kembung jadi kepala dizzy dan retensi urin nah kita lihat profil profil paramokokinetiknya itu setelah pemberian 5 sampai 7 30 dan 60 kita kita perhatikan pada yang sediaan 800 maupun 400 disini memang dia akan turun tapi sampai durasi yang cukup cukup lama sesuai dengan masa paruhnya tetapi cukup stabil tidak langsung turun dan tidak tinggi dan kalau kita lihat apa yang terjadi pada pemberian analgetik lain seperti morfin dalam konteks ini beberapa penelitian di tahun 2009 sampai 2018 ini menunjukkan bahwa hampir semuanya menurunkan penggunaan opiat yaitu morfin atau fentanil kemudian kita lihat juga kalau dibandingkan dengan ketorolak apa yang terjadi pada pemberian pemberian ketorolak dan ibuprofen setelah 15 menit itu sukses ratenya jauh lebih cepat atau jauh lebih baik pada pemberian ibuprofen kita lihat baik penurunan secara penurunan 3 angka di dalam skala nyerinya maupun total komplitnya tentu kalau kita lihat disini memang tidak ada yang 100% hilang sampai 0 tetapi setelah 30 menit dan setelah 60 menit kelihatan signifikan sekali bahwa kelompok yang ibuprofen ada yang sudah bisa hilang nyerinya sampai 0 kalau dari segi nyeri mungkin kita tidak mengharapkan 100% karena kita masih mengharapkan masih menggunakan multimodal analgesia nah kita mencoba membandingkan kualitas melihat kualitas tidur karena ini penting sekali buat kita ketika kita melakukan penatalaksanaan nyeri jadi kalau dibandingkan dengan ketorolak maka ibuprofen itu kualitas nyerinya secara signifikan lebih baik daripada ketorolak artinya dia memiliki skala nyeri yang lebih rendah daripada ini nah sekarang kita juga melihat ada banyak isu tentang ibuprofen pada pasien yang covid katanya akan lebih riskan akan lebih lebih berbahaya tapi dari dari laporan yang dituliskan di tahun berapa dari 2020 3 Juni itu studi kohot pada covid-19 pasien ibuprofen was not associated with worse clinical outcomes compared to parasitamol noantipediatik jadi artinya masih aman tetap aman pada pasien kendatipun pasien itu pasien covid nah dari sini apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan saya lebih mungkin lebih cepat sedikit tetapi saya ingin kita memperhatikan bahwa ERAS itu merupakan hal yang merupakan kombinasi dari strategi perioperatif yang berdasarkan bukti ilmiah dengan mengharapkan pemulihan yang cepat dan salah satu yang penting untuk bisa membuat pasien itu pulih dengan cepat adalah kalau kita mengurangi opioid nah penggunaan ibuprofen IV dapat mengurangi penggunaan opioid dan dia lebih cepat kerjanya daripada ketorolak jadi secara strategi kita mungkin bisa lebih tenang tidak usah buru-buru memberikan NSAID tadi kalau kita perhatikan untuk pemberian ketorolak memang lebih awal jadi setelah induksi langsung diberikan ketorolak tetapi untuk ibuprofen mungkin bisa agak tenang sedikit masih punya waktu dan pada ibuprofen juga aman untuk pasien covid dan karena merupakan anti-inflamasi anti-analgesik tentu dalam konteks ERAS ini menjadi penting untuk pemulihan yang cepat untuk mengurangi opioid nah kalau ditanya apakah bisa dilakukan tanpa opioid dan ini judul saya sebenarnya sebenarnya sih bisa tetapi memang membutuhkan effort tambahan karena untuk mengurangi opiat benar-benar maka kita benar-benar harus bermain di timing kemudian juga benar-benar trauma operasinya juga kita betul-betul tahu sedemikian besarnya kemudian kita dapat menggunakan beberapa cara lain seperti nerve block maupun obat-obat seperti ketamin dan sebagainya terus terang ini menggelitik saya tetapi saya ingat ketika ada World Congress di Hong Kong kita ada satu judul pembicaraan dari satu negara eh satu track bagaimana menggunakan analgetik tanpa opiat dan ternyata di beberapa negara di Amerika Latin itu opiat itu tidak boleh digunakan dengan sembarangan sangat ketat sangat amat ketat jadi mereka benar-benar harus mengandalkan obat lain selain opioid dalam hal dalam hal itu ketika dalam presentasi dan diskusi ternyata mereka banyak melakukan tindakan blok regional bahkan untuk kasus-kasus yang menurut kita seperti sulit nah nanti berikutnya mungkin kita akan dengarkan bagaimana dokter Aida bicara tentang regional blok nah teman sejawat sekalian betul itu yang saya ingin sampaikan tetapi apa iya bahwa pasien-pasien kita butuh teori kita segala macam mengenai ERAS ya mungkin iya tapi sebenarnya yang penting juga adalah apakah kita mengukur skala nyeri pasien ketika kita memberikan analgetik ketika kita sudah memberikan analgetik apakah kita follow up berapa skala nyeri pasien kita ada banyak skala nyeri FAS yang tidak ada angkanya kemudian numeric rating scale faces Wongbecker faces scale apapun itu atau mungkin di ICU CPOT atau BPS atau pada pediatrik dengan flag atau CIPS atau dan lain sebagainya tetapi apakah kita mengukurnya atau apakah kita meminta teman-teman kita di keperawatan untuk mengukurnya lalu kita melakukan evaluasi menurut saya ini penting supaya kita benar-benar bisa melaksanakan ERAS dengan baik dan kita bisa tahu kenapa pasien kita mungkin tidak memobilisasi mungkin kurang cepat mau makan karena masih merasa nyeri saya kira itu yang saya ingin sampaikan pasien kita butuh bukan sekedar pemahaman kita tapi bagaimana kita benar-benar memperhatikan mereka terima kasih atas perhatiannya saya kembalikan ke dokter Sudadi terima kasih dokter panca luar biasa ini kita semakin terbuka lagi mengenai ERASnya kalau tadi dokter Arief sudah menyampaikan mengenai kita mengurangi opioid ini dokter panca ada salah satu solusi bahkan mungkin kalau bisa dipergalam opioid free anesthesia mungkin bisa karena memang sudah ada asosiasinya di dunia untuk menambah wawasan kita satu lagi pembicara yang sudah tidak asing lagi beliau adalah dokter dokter Aida Rosita Tantri spesialis anesthesi konsultan anesthesi regional beliau staff di Departemen Anesthesiologi dan Terapi Intensif FKUI LSCM dan kita tahu beliau ini sudah malang melintang sudah pada kenal semua topik yang akan disampaikan adalah role of regional anesthesi in eras fokus on lepo pembicaraan kami persilahkan dokter sampai jam 10.30 saya kira ya terima kasih dokter Sudadu untuk introduksinya selamat siang pada para peserta simposium ini yang hadir pada hari ini di ruang virtual pada hari ini senang sekali kita bisa berkumpul hari ini salam hormat saya juga kepada dokter Arief guru saya dan juga dokter Panca luar biasa tadi presentasinya dan sepertinya saya hanya tinggal melengkapi aja dokter Sudadi karena tadi karena tadi sudah ada persiapan pre-op insid opiate free maka saya mungkin tinggal di rule dari regional anestesianya di eras dan nanti saya akan memfokuskan keterangan saya dalam presentasi saya dalam hal lepo bufkiah kain eras tadi sudah disebutkan oleh dokter Arief bahwa eras itu adalah multimodal perioperatif care pathway jadi banyak cara yang digabungkan menjadi satu yang bertujuan untuk early recovery after surgical prosedur dan bertujuan pada akhirnya adalah luaran atau outcome yang baik dari pasien dan untuk mengurangi stress response selama pembedahan dan regional anestesia itu dari berbagai langkah itu termasuk dalam hal yang penting menurut saya karena itu mulai dari persiapan sampai dalam perencanaan anestesia untuk analgesia pasca bedah regional anestesia itu juga tadi kalau dokter Panca cerita tentang opioid sparing teknik maka regional anestesia itu juga merupakan suatu opioid sparing teknik kita tahu bahwa dalam eras itu kita berusaha sedapat mungkin mengurangi penggunaan opioid karena penggunaan opioid itu berkaitan erat dengan banyak efek sampingnya walaupun kita tahu bahwa dia memiliki analgetik yang baik jadi tidak mengharamkan penggunaan opioid tapi sedapat mungkin bagaimana caranya kita mengurangi sehingga didapatkan balans jadi semua seperti prinsip multimodal analgesia yang dari dulu kita pelajari jadi mindsetnya sudah ada di anestesi kalau kembali kita ingat pada waktu dulu kita pertama kali mungkin belajar kita sekolah maka yang pertama kali kita belajar itu pasti kalau di Indonesia itu neuroaksial anestesi dan ternyata tradisional regional anesthesia ini dalam hal ini yang tanda kutip ini adalah neuroaksial anestesi ini memiliki banyak masalah dalam perkembangannya dalam 10 tahun terakhir ini banyak dikeluarkan tentang motorik blok dari suatu neuroaksial anestesi kemudian perubahan hemodinamik hipotensi dan sebagainya lalu banyak adverse events dan komplikasi dari neuroaksial anestesi ini sehingga semakin lama blok atau anestesi regional itu tidak lagi di sekitar neuroaksial tapi berkembangnya ke arah perifer dan itu yang berkembang di periferon north blok interfasial plain blok dan sebagainya tapi dalam kaitannya dengan eras neuroaksial anestesi ini selalu dikhawatirkan akan dapat memperlambat early recovery dan rehabilitasi tadi seperti yang disebutkan oleh pembicara terdahulu bahwa rehabilitasi dan mobilisasi awal itu ada peran yang sangat penting sekali dan memiliki evidence yang kuat sekali untuk memperbaiki luaran pasien sehingga bila kita menggunakan tradisional regional anesthesia tanpa mentailernya sedemikian maka ini dapat menghalangi early recovery dan rehabilitation dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan melalui tiga sudut pandang karena kemarin saya berpikir wah ini topiknya luas sekali saya coba membatasi dari segi teknik lokal anestetik dan dari segi seorang dokter anestesi teknik anestesi regional selalu berbicara tentang teknik A teknik B teknik C teknik B dan bila seorang dokter anestesi bisa menguasai semua teknik itu maka saya rasa there is no strength that will stop you jadi semuanya bisa kita tailor sesuai hal-hal tersebut izinkan saya berbicara dalam keadaan ideal dimana kita bisa mengerjakan semua jenis blok itu di rumah sakit kita nah tadi saya sudah sebutkan bahwa regional anestesian tradisional itu memiliki banyak masalah sehingga kemudian mengalami evolusi ya jadi kita mengharapkan suatu blok yang less motoric blok kemudian less hemodinamic changes dan ini dimungkinkan dengan adanya ultrasound guided facial plane injection teknik kemudian kita makin ke distal distal nerve blocks dan kadang-kadang kita melakukan selective periarticular injection nah tujuannya kita ingin mencari balance antara efikasi simplicity ya safety ya dan kemudian sensory dan motoric block ratio dan itu bila kita dapatkan balance tentu ini yang kita harapkan bisa memainkan peranan penting di dalam eras oke nah field block field block ini yang tadi disebutkan oleh dokter Arief ya sering kita lupakan padahal sebetulnya memegang peranan penting di dalam guidelines eras itu selalu dikatakan bahwa field block ini itu harus digunakan whenever possible jadi termasuk dalam hal ini adalah wound infiltration atau mungkin kita pasang catheter ya jadi continuous wound infiltration termasuk di dalamnya juga di peritoneal infiltration of local anesthetic kita kenal juga yang intrapleural local anesthetic infiltration ya jadi dimasukkan local anesthetic ada juga yang periartikuler ya jadi dikerjakan oleh dokter bedah juga dan ini ternyata secara evidence based memberikan excellent analgesia yang bahkan melebihi masa kerja obat teman-teman jadi kalau misalnya kita duga bupivaka yang hanya 2 jam tapi ternyata dengan continuous wound dengan wound infiltration sekali injeksi kita bisa dapatkan analgesia sebanyak 500 menit atau mungkin sekitar 6-8 jam nah tadi disuntikannya itu di subdermal jadi cukup dalam sampai di subdermal jadi itu kurang kedalamannya setengah sampai 1 cm banyak yang disuntikkan itu 1-1,5 cm setiap 1-2 cm dari luka insisitnya tadi dan ketika di injeksikan dan ketika kita menarik needle-nya itu sambil disuntikkan jadi tujuannya supaya dia merata nah kemudian yang lainnya adalah epidural analgesia dan epidural analgesia berdasarkan satu review terbaru yang ditulis oleh Narender Rawal di Best Practice and Clinical Anesthesiology tahun lalu dan ternyata evidence yang ada saat ini surprisingly tidak seimpresif yang kita percaya dulu ya dulu kita merasa bahwa epidural analgesianya dan efeknya itu sangat luar biasa tapi dalam hal eras itu tidak seperti yang kita duga nah ada beberapa hal yang menyebabkan epidural itu tidak begitu memberikan impression yang baik yang pertama adalah tidak terbukti bahwa epidural analgesia itu bisa mengurangi mortalitas dan morbiditas bahkan epidural analgesia itu pada beberapa penelitian ditunjukkan dapat menghalangi mobilisasi pada beberapa pasien lalu belum lagi masalah teknik seperti bocor block failure kemudian hal-hal lain seperti komplikasi hubungannya dengan anti-koagulan pencabutan yang harus disesuaikan dengan pemberian anti-koagulan dan terakhir adalah masalah kos yang sampai sekarang belum pernah bisa terpecahkan bagi teman-teman kita dokter anestesi di daerah dan ketika semua kekurangan dari epidural analgesia itu semakin nyata pada kurang lebih lima tahun terakhir ini lalu muncullah regional teknik anestesi regional teknik yang memberikan alternatif buat epidural analgesia yaitu parafertebral blok kemudian preperitoneal lokal anesthetik lalu peripheral north blok ada fasial plane blok yang banyak macam variasinya dan tidak begitu sulit dikerjakan lebih simple dan ini pelan-pelan menggeser epidural analgesia apa saja yang disorot oleh Rawal dalam reviewnya yang cukup boleh saya tanda kutip cukup keras bagi dunia anestesi bahwa ternyata anestesi epidural itu tidak mengurangi komplikasi di gastrointestinal dan kardia pulmonori satu data yang diambil dari American College of Surgery national untuk national quality improvement programnya yang menyangkut jumlah yang mengadakan penelitian dalam jumlah yang cukup besar yaitu 9.045 responden pasien itu didapatkan bahwa post-operatif ilius itu tidak dikurangi dengan pemberian epidural analgesia dan bahkan terdapat perpenjangan range of stay yang signifikan dengan pemberian epidural analgesia di satu sisi pada kelompok eras penelitian yang dilakukan oleh eras compliance group yang dengan subjek sekitar 2.352 itu didapatkan juga hal yang sama bahkan didapatkan high readmission rate dan complication rate yang tinggi pada kelompok epidural analgesia meskipun begitu epidural analgesia pada pancreatic surgery itu dikatakan masih memberikan efek analgesia yang lebih superior dibandingkan sistemi opioid tapi tentu tetap dikaitkan dengan efek sampingnya yang mungkin bisa mempengaruhi waktu discharge pasien pada tahun 2018 Cochrane Review menerbitkan suatu review yang membandingkan epidural analgesia dengan IV opiate PCA pada major abdominal surgery dan tidak mendapatkan juga perbedaan yang signifikan dalam pain relief between opioid PCA dan epidural analgesia makin ke sini angkanya semakin semakin turun untuk epidural analgesia dan ada dikatakan risk epidural failure itu sampai 30-50% dan memang sering kita tidak notice karena kita selalu bahkan mengkombinasikannya dengan anestesi umum jadi kita tidak pernah tahu atau pasien yang kita berikan analgesi epidural di ruangan kita hari kedua atau hari ketiga kita tidak pernah tahu juga kapan terjadi failure dimana karena kita selalu memberikan analgesia multimodal dan kemudian juga discharge itu terhalangi karena kita harus mencabut katedral epidural disesuaikan dengan map dari antikuagulan yang diberikan oleh operator ini terutama di ortopedi kalau di RSCM karena ortopedi memberikan awal antikuagulan sehingga pencabutan katheter memang harus detailer sekali jadi kita bila memberikan epidural analgesi tetap maka kita harus membandingkan efficacy dengan adverse effect terutama dalam skema ERAS walaupun kita lihat yang kiri juga memberikan yang pink ini memberikan hasil di mana epidural analgesi itu bisa mengurangi morbiditas dan mortalitas ini suatu sistematik review yang cukup baik yang bisa kita lihat tapi sisanya tidak memberikan hasil yang sama dengan sistematik review namun demikian prospek guidelines prosedur spesifik post operatif pain perioperatif pain guidelines itu tetap merekomendasikan epidural anestesi untuk thoracotomy meskipun para parah vertebral block sekarang menjadi the first choice pada thoracotomy surgery dan untuk open colorectal surgery dan liver resection masih diberikan tempat untuk epidural analgesia walaupun itu masih dengan atau tap block karena epidural analgesia itu semakin kita lihat ke sini semakin tidak seksi istilahnya maka kita cari suatu block yang equally efektif tapi secara efektif tapi secara evidence base itu terbukti nyata bisa memperbaiki luaran pasien sehingga kita bisa elaborasi dalam eras kalau kita lihat perkembangan anestesi regional saat ini itu sebetulnya sama seperti bedah ketika bedah itu berkembang dari traditional approach sekarang saat ini mulai menggadang-gadang minimal invasive surgery dengan laparaskopinya semua dilaparaskopi oleh bedah makanya ternyata anestesi juga berubah dari neoraksial block kemudian berubah jadi para vertebral block makin ke lateral lalu ke peripheral north block lalu saat ini menjadi interfacial plane block semakin non-invasif dan semakin menjauhi struktur-struktur yang kita anggap cukup menimbulkan resiko untuk menimbulkan komplikasi ini para vertebral block saya enggak ala panjang hanya menunjukkan mungkin untuk refreshing buat teman-teman kita masuk dari lateral transversus prosesus transversus dari vertebral lalu masuk di bawah eksternal intercostal muscle itu ada thoracic para vertebral space dan kita menyuntikkan anestetik lokal jadi kita dapat si lateral somatik dan simpatetik nerve block biasanya kita gunakan pada breast dan thoracic surgery atau pada kasus menghilangkan nyeri pada rib fracture sering sekarang kita gunakan dengan ultrasound guided kalau yang lama itu hanya loss of resistance dan katanya memang terbukti secara evidence para vertebral block itu efektif dibandingkan sama efektifnya dengan thoracic epidural analgesia dalam mengkontrol post-toracotomy pain jadi seksi sekali kelihatannya cuma kalau kita lihat juga tetap ada resikonya karena dia masih sekitar di neuroaksial ada resiko kegagalan ada resiko kita harus nyuntik dua kali kalau daerah yang kita inginkan itu luas tidak bisa sekali injeksi saja lalu ada resiko penuh motoraks ada resiko simpatetik blockade karena sebagian anestetik lokalnya akan masuk ke dalam rongga neuroaksial dan juga tetap ada resiko intrafaskular injection dan ini adalah ultrasound guided interfasial plane block yang saat ini sangat dianjurkan untuk bila kita hendak masukkannya dalam era seperti transversus abdominis block erector spina block ada pex block ada tap block tadi sudah dua kali tap block ql block kwadratus lumborum block lalu ada clip block dengan singkatannya masing-masing kalau interfasial plane block itu berbeda dengan yang kita anut bahwa dulu kita selalu mencari di mana saraf maka jarum kita berusaha mencari sedekat mungkin dengan saraf tetapi ini hanya pada interfasial plane block kita hanya men-target spesifik fasial plane saja jadi ada pelana yang kita targetkan dan itu cukup luas areanya sehingga ada banyak tempat penyuntikan yang bisa kita lakukan seperti KL block itu bisa KL1 KL2 KL3 dan sebagainya maka lokal anestetik itu akan menyebar di dalam potensial space itu dan mengakibatkan analgesia dan fasia itu sebetulnya adalah suatu soft connective tissue bisa berupa kolagen yang loose atau mungkin dense fibros tissue yang mengelilingi semua organ dan setiap fasia itu terdiri dari layer-layer yang sehingga ini merupakan potential space yang dimana kita bisa melakukan block dan menyuntikkan anestetik lokal dan itu ini sangat cepat kalau kita berikan rapid karena segera kita berikan situ ke onsetnya cepat cukup efektif hanya memang kadang-kadang kita membutuhkan peralatan seperti USG untuk memantau dan sama yang seperti itu disebutkan oleh pembicara terdahulu saya mengharapkan bahwa interfacial plane block ini bisa menurunkan kebutuhan opioid di masa perioperatif sehingga memfasilitasi mobilisasi dan discharge pada pasien yang berikutnya adalah tap block tap block itu adalah suatu block yang kita harapkan bisa memberikan analgesia pada bagian anterior dan lateral dari abdominal block dan dia bisa memblok saraf spinal yang blokade di mid-lower thoracic dan upper lumbar jadi di daerah turunkal dan ini biasanya kita juga lakukan pada post seksio cesarea ini bisa diberikan atau pada berbagai jenis operasi di daerah abdomen oke tap block ini sama seperti epidural analgesia untuk memberikan analgesia setelah abdominal surgery termasuk dalam hal ini kolorektal surgery yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Arief dan dia meminumkan resiko hipotensi yang lebih rendah dan akibatnya juga karena tidak pakai peralatan macam-macam seperti epidural dan sebagainya masa tinggal di rumah sakitnya ini semakin pendek dan pada pembedahan yang minimal invasif jadi direkomendasikan pada era semakin minimal invasif suatu surgery maka kita juga diharapkan semakin minimal invasif dalam memberikan anestesi regional maka dalam suatu laparoscopic surgery yang merupakan minimal invasif surgery kita harapkan juga tap block bisa memberikan analgesi yang lebih pendek dan bisa menimbulkan resiko yang lebih rendah untuk ponvi dibandingkan dengan thoracic epidural analgesia ini adalah suatu penelitian yang membandingkan bagaimana thoracic epidural analgesia ini pada operasi seksio-cesarea analgesia efekasinya ini dibandingkan dengan kontrol dan ternyata tap block ini bisa memberikan analgesia yang baik baik dalam hal secara keseluruhan dalam 24 jam pasca pembedahan tetapi kalau kita lihat dalam satu-satu poin seperti 6 jam 24 jam 12 jam ini hasilnya masih sangat variabel jadi memang kalau boleh saya katakan bahwa tap block ini memberikan tidak seperti epidural analgesia mungkin kualitas analgesinya tapi dalam jenis operasi tertentu maka dia cukup memberikan analgesia yang cukup juga yang lainnya adalah QL block kalau QL block itu dilakukan di daerah di daerah Lumbal biasanya itu dengan mencari isyamroxain dengan meletakkan probe kita di daerah antara kristailiaka dengan kosta pinggir bawah kosta kita mencari isyamroxain dan melihat muskulus QL-nya dan lalu menyuntikkan anestetik lokal di sana saya tidak detail saya tidak goes to detail tapi diharapkan dengan demikian dia bisa meng-cover dari torakal 7 sampai torakal 12 jadi lebih duas daerahnya kalau dibandingkan dengan tab block karena tapi sebetulnya QL block ini adalah terusannya dari tab block juga cuma lebih ke posterior dan QL block ini ternyata dipakai untuk operasi banyak operasi operasi ginjal kemudian operasi urologi kemudian operasi ginekologi dan sebagainya ini adalah satu publikasi dari kelompok anestesi regional di divisi anestesi regional FPU RSCM ketika kami membandingkan QL block dengan epidural block pada operasi pada pasien donor transplant dan kami mendapatkan bahwa epidural QL block itu tidak berbeda bermakna dengan epidural anestesi dalam segi derajat nyeri pada istirahat pada waktu bergerak dan juga pada waktu kebutuhan morfin dan memang inilah yang sesuai dengan apa yang kita harapkan pada ERAS saya mohon maaf gambarnya tidak keluar dan ini adalah clip block clip block ini adalah suatu jenis injeksi jadi kita menyuntikannya itu di daerah antara musculus multifidus dengan longisimus muscle itu yang di daerah lateral dari prosesus transversus dari vertebra lalu kita suntikan anestetik lokal di situ nah ini kita harapkan bisa memberikan block dari sara lumbal torako lumbal kurang lebih 5 segmen dari tempat pencuntikan dan clip block ini ternyata bermanfaat sekali pada spine surgery pengalaman kita secara pribadi bahwa clip block ini bila digunakan pakai pada spine surgery ini mengurangi secara signifikan konsumsi opioid yang digunakan sehingga pasien juga bangunnya lebih enak dan bebas nyeri ada satu penelitian juga yang dilakukan oleh kelompok anestesi regional di FKU YRCM dan ini dalam proses dalam proses publikasi kami mendapatkan bahwa antara ISP dan dibandingkan dengan clip dalam hal memberikan analgesia pada spine surgery ini sama-sama memiliki profil yang sama bisa menekan derajat nyeri pada 1 jam 6 jam 12 jam dan 24 jam sangat signifikan pada spine surgery hampir tidak ada nyeri sedang pada semua kelompok kami dan intraoperasi jumlah fentanil yang ditambahkan setelah induksi itu sangat kecil sekali boleh dikatakan hampir-hampir tidak nambah fentanil intraoperasi jadi yang dikatakan opioid free anesthesia itu sepertinya mungkin sekali dalam 24 jam total morphine konsumsi nya juga sangat rendah hanya pada clip blok itu kita dapat time untuk first analgesian itu lebih lama jadi menunjukkan bahwa durasi blok ini sangat panjang untuk clip blok mungkin karena faktor anatomi yang ada di sekitar clip blok tadi dan bagaimana peran bupiva kain dalam hal ini kalau kita berbicara tentang teknik anestesi regional maka teknik temannya adalah obat obatnya apa sih provider level bupiva kain ini sehingga ini bisa kita masukkan sebagai salah satu pilihan di dalam teknik-teknik tadi dalam mencapai tujuan eras jadi ketika kita sebagai seorang anestesi ingin mengerjakan suatu blok maka kita tahu di sebelah kiri ada berbagai macam blok lalu di sebelah kanan kita harus memilih dosis anestesi yang ideal dan jenis anestesi yang jenis anestetik lokal yang ideal kenapa karena kita juga tahu bahwa lokal anestetik yang lokal dosis yang terlalu besar dari lokal anestetik itu bisa menimbulkan apa yang kita sebut dengan lokal anestetik systemic toxicity dan itu yang memang sangat kita hindarkan masalahnya semua jenis blok yang baru tadi yang saya katakan merupakan evolusi dari anestesi regional itu saat ini rata-rata menggunakan volume dari anestetik lokal yang cukup besar sehingga kita harus sangat bijaksana dalam menentukan jenis anestetik lokal yang akan kita gunakan nah ini adalah gambaran ini klasik waktu sekolah juga semuanya pernah ngalami dan tetap diulang-ulang dalam setiap hal bahwa dalam semakin tinggi dosis anestetik lokal di darah maka semakin berat gejala toksisitas yang kita alami dan levobupifakain itu boleh saya katakan relatively new kalau kita long long acting lokal anestetik dan waktu itu dibuat untuk menjawab isu toksisitas kardiovaskular dan neurologis karena last dan dia karena akibat stereoisomernya maka uptake dari tisu jaringan terhadap levobupifakain itu berbeda profilnya dibandingkan dengan bupifakain dan akibatnya memiliki profil juga yang berbeda di dalam tampilan klinisnya oke ini adalah sifat fisikokemikalnya saya gak berpanjang disini yang pasti levobupifakain itu kurang toksik dibandingkan bupifakain tetapi dia kalau soal potensi itu less poten juga dibandingkan bupifakain hanya dibandingkan ropifakain maka levobupifakain ini masih lebih poten bahkan jauh satu setengah kali dari ropifakain dan ini merupakan pilihan juga bagi kita ketika kita mengadakan peripheral lalu kardiak toksisitinya dia berada di antara ropifakain dan bupifakain sehingga bisa digunakan less toxic juga demikian juga untuk toksisitasnya terhadap susunan saraf pusat jadi kalau kita lihat dari segi safety dari levobupifakain ini maka kita lihat bahwa dia less toxic dan tentu saja kita harapkan lebih safe dengan catatan bahwa semua faktor dalam anestesi regional itu kita kontrol dengan baik seperti misalnya memastikan penyuntikan tidak intrafaskuler memastikan pasien dalam kondisi baik dan sebagai monitoring yang baik dia akan less toxic nah ini adalah gambaran beda antara bupifakain levobupifakain dan ropifakain sekali lagi bahwa potensinya itu ropifakain itu masih jauh di bawah dari bupifakain dan levobupifakain nah ini penggunaan levobupifakain pada tab block tadi kita bicara tentang interfasial plan block saya ingin menunjukkan bagaimana profile safety dari levobupifakain ini bila digunakan untuk tab block nah ini tab block biasanya digunakan 0,25% kalau bilateral itu maka 20 cc di kiri 20 cc di kanan ini yang dosis yang tradisional sekalian saat ini memang kita sudah jauh berkurang untuk menggunakannya nah kiri dan kanan maka kita lihat puncak di darah untuk kadarnya itu terjadi pada menit ke 10 sampai ke 15 yaitu sekitar di bawah 2 di bawah 2 mikrogram per sesi sedangkan dosis toksiknya itu adalah di 2,6 jadi dari sini kita lihat di 20 cc 0,25% itu sebetulnya kalau kita menyuntikkan tab block di situ sudah sepertinya sign warning kita untuk lebih pelan-pelan menyuntikannya dan tentu ini profile yang lebih baik dibandingkan bupifakain karena bupifakain tentu dosisnya itu lebih kecil range dari dosisnya itu dan ini gambaran bahwa dengan 20 cc itu memberikan analgetik yang baik kiri dan kanan kalau dari segi efekasi bagaimana pada peripheral north block itu ada suatu meta-analisis yang baik sekali dari levobupifakain itu menyebutkan bahwa levobupifakain itu dibandingkan kelompok ropifakain itu memberikan long anestesi yang lebih durasinya lebih lama jadi kalau ini sesuai banget dengan ERAS karena ERAS kita ingin opioid sparingnya itu lebih lama sehingga penggunaan obat-obat lebih opioid dan sebagainya lebih diminimalisir dan pada peripheral north block juga tidak terjadi motoric block dan sebagainya sehingga kita harapkan pasien juga bebas nyeri pada periode pasca bedahnya kemudian juga dari segi post-operative rescue analgesia maka kelompok ropifakain itu lebih membutuhkan rescue analgesia yang lebih banyak dan tentu saja ini sesuai profilnya juga bahwa levobupifakain itu lebih poten dibandingkan ropifakain ini adalah satu penelitian juga dari divisi anestesi regional FKUIRS-CM yang menggunakan levobupifakain untuk pasien rawat jalannya jadi kita pada pasien berahit terapi intrakaviter digunakan low dose dari levobupifakain dicampurkan dengan fentanil dibandingkan dengan bupifakain hiperbarik dengan fentanil juga kami mendapatkan bahwa efek analgetik yang ketinggian block itu cukup baik tidak berbeda antar kedua kelompok tetapi perbandingan waktu ambulasi miksi spontan dan kesiapan pulang itu berbeda sangat signifikan dan bahkan kelompok yang diberikan levobupifakain itu hampir satu jam lebih cepat untuk bisa mulai ambulasi mulai miksi dan bisa pulang jadi ini bagi kita ini cukup luar biasa karena mempercepat turnover pasien perspektif yang terakhir sekaligus sebagai akhir dari presentasi saya adalah kita sebagai anestesiologis kalau kita bicara dengan dunia ideal dengan berbagai pilihan teknik sepertinya kita tersedia semuanya lalu kita berbicara dengan pilihan obat bagaimana levobupifakain maka sebagai anestesiologis kita memiliki kita tahu sendiri bagaimana diri kita sendiri kompetensi kita apa yang ada di rumah sakit kita dan sebaiknya kita memilih apa yang terbaik juga buat pasien-pasien kita jadi yang penting adalah bagaimana secara bijaksana kita memilih teknik-teknik ada jadi sebagai penutup sebagai kesimpulan bahwa regional anestesi itu memainkan peranan penting sekali di dalam eras dan new interfacial plane block itu merupakan suatu jenis block yang semakin lama semakin banyak dan mungkin akan memberikan analgetik yang cukup baik juga dan levobupifakain adalah anestetik lokal yang aman dan efektif yang dapat digunakan baik pada peripheral block interfacial plane block maupun juga pada neuraksial anestesi pada kondisi-kondisi tertentu terima kasih untuk waktunya teman-teman semua saya serahkan kembali ke moderator terima kasih Dr. Aida presentasi yang luar biasa ini melengkapi dua pendahulu dari eras sudah lengkap jadi tadi kita meminimalkan opioid Dr. Pancas sudah sampaikan dan juga untuk sepalingnya regional anestesi oke kita diskusi sampai jam 11.55 nanti di chat block sudah ada beberapa pertanyaan mungkin yang pertama bisa kita sampaikan ke Dr. Arief Masaban jadi kalau misalnya dari 25 elemen eras tadi ada beberapa yang tidak bisa dibalangkan tidak bisa dilakukan apakah tetap merupakan eras terima kasih Dr. Sudari yang sering ditanyakan memang itu setiap kali bicara mengenai eras apakah semua elemen harus dilakukan elemen mana yang penting dan apakah bisa dilakukan di rumah sakit kami coba kalau lihat dari slide saya yang pertama itu dan baca dari protokol eras koloreksal perhatikan saja mana yang tidak pernah kita lakukan selama ini kalau dilihat hampir semuanya kita lakukan dari sejak diajarkan semua kita lakukan tapi tidak sistematik hanya berapa yang memang belum terbiasa dilakukan yang sering kita lakukan dan yang sudah diajarkan oleh eras dari semua pre-op dari pre-operatif masalah counseling edukasi optimisasi itu kita lakukan kita lakukan kemudian pre-emptive mungkin kita belum secara biasa dan bisa kita lakukan jadi tidak sulit dimanapun kita bisa lakukan pre-emptive dengan obat apapun parastamol yang dianjurkan kemudian masalah minum dua jam nah ini yang mungkin menjadi hal yang belum terbiasa kasih minum dua jam sebelum operasi dimanapun kita bisa lakukan di rumah dimanapun bisa dilakukan tidak sulit tidak perlu maltodexin emang yang diajurkan maltodexin tapi kita di salah satu alternatif itu diberikan minum clear fluid istilahnya dua jam sebelumnya teh manis teh kopi sirup jus jus tanpa ampas masih bisa dilakukan dan itu bisa kita lakukan dimana saja kemudian interpretatif tidak kalau dibaca lagi tidak ada ketentuan obat dosis tertentu yang dianjurkan tapi adalah suatu panduan menggunakan short acting anesthesia kononin objek dan analgesia multimodal berdasarkan itu kita bisa memilih pakai apa saja regional bug seperti AIDA mau pakai NSID parastonal jadi sepertinya apa yang kita lakukan sehari-hari bisa kita lakukan diterapkan hanya sistematisnya yang kita belum interoperatif mau pakai gas inhalasi pakai kombinasi regional memang sudah kita lakukan anti-emitic sudah biasa kita lakukan post-operatif kita kasih analgesia tinggal kombinasi analgesia mana yang kita bisa terangkan masalah yang mungkin belum biasa kita lakukan adalah early feeding kita bisa anjurkan early feeding kasih-kasih edukasi selama ini selalu ada 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 istilah tunggu flatus tunggu bising usus itu sesuatu yang perlu kita ubah terus mobilisasi mobilisasi ini juga kita anjurkan ini tergantung pada pengelolaan analgesia dan podvi kalau itu tidak bisa diatasi pasien bisa mobilisasi jadi masalah edukasi kepada pasien masalah edukasi atau training kepada perawat karena perawat juga perlu terlibat karena perawat yang akan mengikuti post-op ini sampai dia bisa minum bisa makan bisa mobilisasi selama ini masih ada pengertian perawat ada kalau pasien mengeluh sakit ada saya pernah dengar namanya juga operasi masih ada pengertian namanya juga operasi jadi sakit biasa itu harus kita ubah dengan RAC ini training kepada yang agak sulit mungkin yang kita hadapi dalam RAC adalah kolaborasi kerjasama tim itu yang mungkin sulit dengan teman-teman bedah pendekatan kepada management itu perlu untuk bisa menyatukan tim dokter dalam RAC ini itu yang mungkin perlu effort perlu pendekatan kasih bukti bahwa keuntungan RAC itu seperti apa di daerah mungkin yang belum belum lengkap adalah dokter gisi dokter rehat yang mungkin tidak ada yang memang dalam RAC itu ada porsinya ada peranan mereka yang mungkin dari bisa kita atasi pasti akhli gisi ada mungkin akhli fisioterapis juga ada jadi kita bisa manfaat mereka melatih mereka memberi panduan mereka bagaimana memberi tata cara yang sesuai dengan RAC terkait dengan bidang fisioterapis dan nutrisi jadi saya kira bisa kita jalankan hampir semua elemen karena yang biasa kita lakukan hanya kita tidak terpikir secara sistematis dan kalau mau menjalankan RAC di rumah sakit kita bisa carilah kasus yang banyak mungkin yang tidak terlalu sulit yang bisa bisa ditangani atau kerjasama dengan tim bedah itu kita lakukan saja dulu kita membuat suatu protokol RAC pada suatu kasus terpukus saja dulu tetap masih tetap perlu effort dengan manajemen rumah sakit dan teman-teman berjah dan teman-teman yang lain itu saja sebenarnya semua bisa dilakukan kayak dulu kita selalu fast track anestesi lakukan ambulatory anestesi lakukan itu ada item-item yang ada di ERAS tapi ERAS ini dibuktikan dengan secara dan disusun secara 100 itu saja itu saya Dr. Sidadi ya terima kasih Dr. Arief sebetulnya di TIP-C pun sangat mungkin untuk dilaksanakan ini kan adalah multidisciplin juga harus move on kalau misalnya untuk early mobilisasi jangan takut saya tanya lepas dan sebagainya ini kan kadang-kadang menjadi hambatan oke di rumah sakit TIP-C kadang-kadang opioid itu barang yang langka dan apa ya susah didapatkan nah ini jawabannya Dr. Panja bagaimana penggunaan tadi ibuprofen ataupun yang lain ataupun opioid free anesthesia dan sebagainya monggo dokter ya baik terima kasih Dr. Sudadi bagus sekali pertanyaannya dan terus terang saya banyak belajar dari saya ingat sekali Dr. Susilo sama Dr. Arief kalau tidak salah yang mengajarkan saya kalau kita memberikan obat maka harus perhatikan betul onset dan durasinya saya ingat sekali itu jadi itu yang kadang-kadang kita lupa sebagai dokter anestesi kita kebiasaan atau kita refleks memberikan obat nah salah satunya adalah kalau kita memberikan misalnya NSAID tadi di dalam contoh yang Dr. Arief sampaikan jelas sekali misalnya memberikan keterolak ini yang di satu tempat di satu tempat kan dia ini Dr. Bambang Tutu kok suaranya hafal kepanca hafal jadi kalau kita memberikan sesuai dengan onsetnya kita menggunakan analgetik yang very simple misalnya paracetamol kemudian dikombinasikan dengan NSAID sebutlah misalnya ibuprofen atau keterolak atau apapun kalau kita pas timingnya dengan menentukan target peak efeknya tentu kita dapat hasilnya maksimal yang kadang-kadang mengganggu kita kan kalau kita berikan telat kemudian mulai macam-macam keluhannya lalu akhirnya kita merasa bahwa obat itu tidak efektif nah saya kira strategi yang paling bagus seperti itu Dr. Sudadi jadi kita menggunakan apa yang ada tetapi betul-betul dipahami obatnya dan saya sedikit menambahkan yang pertanyaan sebelumnya Dr. Arief itu itu banyak sekali ditanyakan Dr. Arief jadi teman-teman itu suka menanyakan ini emang dulu kita tidak pakai ERAS saya bilang sebenarnya sama kayak konteks patient safety Dr. Bambang Tuduko suka ngomongin patient safety emangnya dulu kita tidak safe melakukan pasien dulu juga safe sekarang juga safe tapi sekarang lebih terstruktur lebih baik kalau kami suka mengandai-andai kan dengan membandingkan dengan misalnya nyupir mobil Dr. Sudadi kalau kita nyupir mobil pakai gas sama rem sama gas remnya koplingnya juga sama ada yang otomatis tetapi kapan kita menggunakan dashboard kita dengan baik kapan kita benar-benar menilai kecepatan kita memang pantas enggak biasa kok kencangnya segini enggak kita lihat dashboard kita jadi kalau dalam konteks pain management dalam ERAS juga tentu ada ukuran-ukuran yang kita mesti lihat terus terang agak mengganggu juga ketika kita harus melakukan menanyakan misalnya skala nyeri enggak biasa kita biasanya kasih analgetik post-op ya sudah pokoknya setahu kita itu bagus kok Dr. Aida ngeblok pokoknya bagus emang turun itu skala nyerinya jadi kayak gitu-gitu yang menurut saya sebagai dokter anestesi mari kita kasih sedikit waktu jadi saya tambahin sedikit ya ada pertanyaan dari dokter Andi Takwa yang bagus sekali pendekatan pre-op yang pendekatan persiapan menguasai ketenangan pasien dan ini buat saya satu hal yang positif karena dokter anestesi itu jangan cuma apa namanya jangan cuma ada di OK orang enggak tahu siapa itu tahu-tahu di Bius tetapi kalau kita bisa datang sebelumnya kita menjelaskan dengan baik kita menurunkan ketegangan pasien siapapun pasti takut saya juga waktu dilakukan tindakan operasi buat saya saya juga takut walaupun saya tahu malah lebih takut sebenarnya tetapi ketika ada yang menjelaskan kepada saya tenang nanti akan ada begini itu beda banget rasanya dan ini untuk konteks era saya kira penting sekali dokter Arief bagaimana kita melakukan edukasi melakukan membuat tensionnya itu berkurang jauh saya kira itu begitu dokter Sudhadi terima kasih dokter sekarang sama dikit untuk beberapa panca sekalian untuk jawab yang berikutnya kita tahu hari ini disubat oleh Fahrenheit dan mengeluarkan dua kemasan untuk ibuprofen yang 400 dan 800 ada pertanyaan bagaimana untuk pediatri ataupun untuk pediatri apakah nah ini rasanya kan cukup lebar kalau kita lihat bahkan beses maksimal sehari bisa sampai 2400 betul ya tentu obat-obatan seperti NSAID ini yang perlu diperhatikan adalah fungsi hati dan fungsi ginjal kalau kalau buat saya terutama fungsi ginjal ya kita kan kita tahu bahwa dia metabolismenya sitokrom P450 dekskresi ke ginjal dan beberapa hal juga pengaruhi jadi kalau selama fungsi ginjalnya kita sudah lakukan assessment lalu tidak ada masalah kita bisa gunakan dosis yang takarannya cukup baik memang cuma ada dua ini sediaan yang 400 sama 800 untuk energetik kita hanya pakai per tiap 6 jam jadi kita kasih kemudian nanti dikasih lagi 6 jam kemudian kalau operasi lama kadang-kadang bisa 2 kali pemberian dalam duranto operasi pastikan juga hemodinamik stabil jadi biarpun dia justru karena dia dosis apa namanya itu maksimalnya cukup tinggi itu memang relatif aman tetapi sekali lagi tetap perhatikan kondisi pasien ada beberapa kejadian yang tidak enak ketika kita memberikan NSAID misalnya ibuprofen saat itu bagus tensinya tetapi kemudian duranto itu terjadi hipotensi yang kemudian berdampak pada gangguan fungsi ginjal jadi bisa saling memperburuk kondisinya nah itu yang kita harus perhatikan juga jadi memang tidak tidak bulat bahwa oh harus dosis sekini gitu tapi lebih 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 memperhatikan kondisi pasien termasuk geriatri karena geriatri ini juga ada yang geriatrinya usianya tinggi tapi fitnya minta ampun juga ada jadi saya kira demikian mungkin dokter Aida atau dokter Arief bisa bantu saya mungkin dokter dokter Aida dulu deh mungkin bisa memberikan masukan terima kasih terima kasih ya saya setuju dengan dokter panca jadi memang kita gak bisa memakai one size fit for all dalam hal eras ini gitu loh dan memang itu perkembangan nanti ketika nanti ke masa depannya kita udah makin personalize medicine ya jadi tergantung pasiennya maunya apa seberapa besar kita berikan yang bisa mungkin kita berikan dalam hal ini adalah rambu-rambu dosis tadi seperti dokter panca sebutkan bisa sekian sampai sekian nah tinggal kita tailor ke pasiennya itu dan memang pasien geriatri itu butuh kealian tertentu ya dokter panca untuk menilai kebutuhan insightnya atau kalau kita ingin memberikan insight pada pasien seperti itu jadi tetap melihat kebutuhan pasien kita dan kita menyesuaikannya dengan apa yang terbaik buat pasien kita saya rasa itu saya setuju banget dengan dokter panca untuk itu terima kasih dokter berhubungan dengan dosis dokter ini dengan dokter Aida pada saat kita melakukan regional anestesi apakah untuk ERAS itu perlu regimen opat tertentu pada hari ini kita disukur oleh Fahrenheit yang punya levo apakah kalau dibandingkan dengan Ropi tadi sudah diurahkan apakah kita penuh yang sesuatu kita berhasil betul jadi 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 kalau kita cerita tentang anestetik lokal itu masing-masing punya kelebihan kekurangan masing-masing dan kita pilih yang mana yang sesuai buat kita yang jadi masalah ketika dengan anestetik lokal yang sangat poten seperti Bu Piva Kain kita setuju banget pasti saya juga enggak menantang Bu Piva Kain itu the best untuk analgetiknya di samping Lido Kain mungkin yang short acting tapi di satu sisi kita ingin mobilisasi yang cepat juga jadi maka disitulah tempatnya Levo Bu Piva Kain dan juga Ropi Fakain menurut saya hanya dibandingkan dengan Ropi Fakain memang Levo Bu Piva Kain ini profil analgetiknya potensinya itu lebih baik daripada Ropi Fakain nah kembali lagi ke masalah di dalam era kita itu inginnya opioid free bukan opioid free sparing kita mengurangi penggunaan opioid tentu saja disini kita bisa tawar-menar antara apa sih yang terbaik buat kita apakah Levo atau Ropi Fakain atau mungkin teman-teman di tempat kerjanya tidak ada pilihan lain hanya Bu Piva Kain maka Bu Piva Kain harus kita tailor sedemikian sehingga bisa memenuhi apa yang kita inginkan seperti mengurangi dosis jadi ketika kita mengurangi dosis dari Bu Piva Kain kita dapat analgetiknya tapi kita dapat juga kadang-kadang efek yang tidak seperti yang kita harapkan susah kita memprediksinya kalau kita encerkan dibandingkan kalau kita pakai 0,5% begitu jadi menurut saya kita sebaiknya memilih yang restoxic untuk intraoperasi terutama untuk peripheral nerve block sebaiknya intraoperasi kita pilih yang potensinya bagus karena kita secepat mungkin ingin mengurangi penggunaan opioid tadi intraoperatif karena itu mempengaruhi waktu bangun pasien dan efek samping pasca bedah untuk intraoperatif tadi saya lihat juga ada pertanyaan kenapa enggak Ropi Fakain aja dia lebih motoric blockade lebih rendah dibandingkan level Ropi Fakain kalau kita melihat itu bisa saja kita memberikan kita change ke Ropi Fakain di perioperatif tapi kalau memang kita menggunakannya interfasial plate block dan itu kita masukkannya pada pembedahan sebelum pembedahan enggak mungkin pasca bedah kita suntik lagi lalu kita ganti dengan Ropi Fakain pasiennya karena kita harapkan dari interfasial plate block itu paling enggak kita dapat masa analgetik 6 jam atau sampai 10 jam pasca bedah kurang lebih begitu jadi keputusan tentang analgetik itu ditentukan ketika kita memulai block pada awal anestesi jadi boleh kita pilih Ropi Fakain boleh kita pilih Levo Bupi Fakain boleh kita pilih Bupi Fakain cuma kita harus ingat karena kita mungkin tidak menggunakan kateter kita sebaiknya memilih yang terbaik untuk kondisi pasien kurang lebih begitu saya rasa dan untuk pasien geriatri gimana kalau pasien geriatri kita kembali lagi ke pelajaran kita dulu ya dokter Sudadi ini gurunya saya juga ikut belajar dokter Sudadi bahwa bahwa pada geriatri itu terjadi penurunan jumlah protein plasma kemudian perubahan struktur anatomi dimana jaringannya ruang-ruangnya itu semakin lebih sempit terbentuk jaringan fibros dan sebagainya sehingga dosis anestetik lokal itu harus dikurangi seberapa besar itu berbeda antara kepustakaan ada yang 20% ada yang 30% di sisi lain juga kita harus ingat bahwa pasien geriatri adalah pasien-pasien yang sangat prone untuk terjadi lokal anestetik systemic toxicity jadi sebaiknya lebih bijaksana dalam menggunakan dosis pada pasien geriatri sama seperti resepnya dokter panca tidak ada pegangan yang pasti pas banget gitu karena kadang-kadang dapat ketemu geriatri yang fit banget ya yang saya juga malu melihatnya lebih fit dia jadi jadi roughly sekitar 20-30% pengurangan dosis lokal anestetik pada regional block pada pasien geriatri itu mungkin pegangan awal kita lah yang kita tailor sesuai pasien kita demikian dokter sudah dimungkinkan terima kasih tadi dokter Arief Mas Saban nyampaikan bahwa kita harus mengurangi opioid kalau misalnya opioid itu diberikan intratek jumlahnya cuma dikit banget morben aja mungkin sekitar 50 mikro sampai 80 mikro dibandingkan kalau misalnya kita combine dengan teblock yang lokal anestesinya cukup banyak gimana benefitnya dokter ini Dr. Arief sama Dr. Aida siapa dulu Dr. Arief dulu deh morben intratekal dengan teblock kalau dari rekomendasi era society contohnya untuk cesarean session delivery teblock itu pilihan kalau tidak menggunakan morben intratekal jadi kalau menggunakan morben intratekal tidak diajukan tidak perlu teblock atau infiltrasi jadi itu hanya sebagai tambahan tapi kalau memang tidak ada morben intratekal teblock bermanfaat itu ada di rekomendasi mungkin Dr. Aida bisa menambahkan iya tidak mungkin satu pasien di teblock lagi ya dok gitu ya iya iya sih ada semilih salah satunya dok bisa saja dua-dua sih bisa saja dua-dua tapi berarti tidak memberikan morben intratekal dok maksudnya pemberian morben intratekal diikuti lagi dengan teblock lalu kita berikan intravena lagi itu sepertinya banyak sekali untuk pasien untuk suatu cesarean seksinya kalau kita lihat masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya bahwa teblock itu kita harus nuntik lagi dosis anestetik lokalnya juga cukup banyak dan kita perlu nyeret-nyeret USG lagi berantem lagi sama orang OK ya dok minta lagi minta USG gitu ya nyiapin anestetik lokal dan sebagainya tapi di sisi lain kita mendapatkan ya morben intratekal walaupun dosisnya kecil tetap ada resikonya menurut saya walaupun itu hanya 0, sekian persen tetap ada resikonya terjadi depresi nafas dan sebagainya yang memang walaupun kita menyanggahnya kemudian kedua lagi adalah morben yang kita gunakan bukanlah morben yang istilahnya preservatif free dan sebagainya nah ini mungkin yang dijadikan bahan pertimbangan bila kita hendak memilih suatu morben intratekal tapi walaupun begitu saya tidak menyalahkan karena memang kondisi dokter anestesi itu seperti yang tadi saya sebutkan di tiap tempat punya kelebihan dan kekurangan masing-masing jadi morben intratekal tetap ada tempatnya tetap bisa diberikan seksio cesarea atau operasi lainnya tetap kita berikan tapi kalau kita tahu kekurangannya sama seperti yang sering saya ajarkan juga sama residen kita harus juga siap-siap untuk menghadapinya misalnya kita mengawasi monitor yang lebih baik dan sebagainya pada pasca bedahnya gitu untuk teblok tentu kita juga awasi juga untuk toksisitas anestetik lokal dan sebagainya juga yang paling penting pesan dokter panca tadi mungkin pasnya ya dokter panca ini hal yang menjadi mungkin yang menarik atau yang menjadi perhatian sekarang ini tren COVID-19 bagaimana bisa lakukan COVID-19 itu kita dulu adalah dokter anestesi yang jagonya COVID-19 ya tapi sekarang malah ditinggalkan itu pertanyaannya jadi memang trennya sekarang itu mengurangi karena tampaknya COVID-19 itu banyak efek yang memaruhi outcome luaran post-op baik pemulihan khususnya omobilisasi mual, muntah, dan sebagainya kita bisa gunakan old drugs dan new approach banyak kita bisa gunakan yang contoh-contoh tadi saya sudah tampilkan lidok ketamin bisa klonidin bisa diberikan intermittent bisa infusion jadi COVID-19 mungkin masih dipakai di awal ya permedikasi untuk intubasi untuk membedalamkan setelah itu COVID-19 tidak perlu bisa dikasih lidokin ketamin kolonidin sebagai ajufan jadi banyak hal yang bisa kita lakukan tambahkan regional block atau peripheral block itu bisa kita lakukan jadi masih mungkin kita lakukan opioid kalau saya sendiri sudah opioid sparing sudah lakukan tapi opioid free belum lakukan kalau opioid sparing anestesi sudah lama saya lakukan opioid biasanya hanya untuk berindikasi jadi selanjutnya dengan yang lain terima kasih itu dokter terima kasih dokter jadi waktu juga yang membatasi kita terima kasih terdeter panca dokter arif atas presentasinya yang luar biasa dan juga terima kasih kepada PT Fahrenheit yang memberikan konstribusi dua disini Ibu Proven dengan penlos yang saya kira menyumbangkan tadi untuk mengurangi opioid dan juga lepo bufakain yang juga berkonstribusi bagaimana kita memanfaatkan regional anestesi untuk untuk eras ini terima kasih juga untuk dokter Sucila dokter Edy dan juga endoanestesi kita akhiri untuk sesi ini dari saya kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih dok terima kasih terima kasih terima kasih bye terima kasih semua terima kasih kepada Fahrenheit kepada tim tim Mbak Swanita Pak John terima kasih untuk sponsor kita pada siang hari ini kita akan lanjut ke acara selanjutnya ini biasanya paling ditunggu tunggu makanya Mbak Mbak sesih pentingnya di berikut ini sesih penting oke makasih banyak ya sudah terima kasih selesai makasih semuanya oke terima kasih ya keren keren